Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk mencari kiri. Terima kasih telah menonton! Mendengar Raja Pemakan Jiwa ini menyebutkan bahwa ia adalah seorang Dodi Bintang 9. Sikap arogan yang pada saat ini ia miliki benar-benar sangat membuat Zhan Huan merasa marah. Zhan Huan pada akhirnya segera melangkah maju dan menatap ke arah Raja Pemakan Jiwa. Dengan menjentikan jubah di lengannya, ia pun segera berkata bahwa ia baru mendengar ada nama Raja Pemakan Jiwa. Terlebih lagi baru saja ia mendengar bahwa pada saat ini Raja Pemakan Jiwa ini merupakan seorang Dodi Bintang 9. Tetapi meskipun begitu, pada saat ini Raja Pemakan Jiwa seharusnya tidak terlalu bangga terlebih dahulu. Ia bukanlah satu-satunya Dodi Bintang 9 yang berada di benua ini. Menanggapi hal tersebut, Raja Pemakan Jiwa pun memandang ke arah Zhan Huan dengan marah. Dengan nada mengejek, ia pun segera bertanya, bukankah ini adalah Kaisar Monster dari Ras Monster? Apakah barang lama yang berada di keluarganya pada saat ini baik-baik saja? Raja Pemakan Jiwa pada saat ini benar-benar menyebut Tetua Bintang 9 dari Ras Monster sebagai barang lama. Zhan Huan pada saat ini menjadi semakin marah setelah leluhur Dodi Bintang 9-nya benar-benar diejek. Zhan Huan pun segera berteriak bahwa Raja Pemakan Jiwa ini benar-benar berbicara dengan liar. Jika leluhurnya keluar dari gunung, ia pasti akan bisa menamparnya sampai mati hanya dengan satu telapak tangan. Menanggapi hal tersebut, Raja Pemakan Jiwa pada akhirnya tersenyum. Ia segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Kaisar Monster pada saat ini adalah sebuah lelucon. Raja Pemakan Jiwa pada saat ini bisa membunuh mereka semua. Kaisar Manusia juga ada di sana begitu juga dengan Kaisar Iblis. Selain itu ada juga binatang penjaga dari keluarga Warcraft. Ada juga sosok tua tidak kompeten dari keluarga Iblis yang masih merupakan Dodi Bintang 8. Apakah menurut Kaisar Monster orang-orang tua itu akan bisa melakukan apapun kepada Raja Pemakan Jiwa? Mendengar hal tersebut, Zhan Huan pada saat ini tentu saja sangat marah dan segera mengirim transmisi suara untuk memberitahu leluhur miliknya. Zhan Zongfu dan yang lainnya juga mendecahkan lidah dan melakukan apa yang dilakukan oleh Zhan Huan. Pada saat ini semua orang benar-benar ketakutan dan tidak ada yang akan membayangkan pertempuran Pil-Peles akan berkembang ke titik ini. Sementara itu Raja Pemakan Jiwa pada saat ini segera mengalihkan pandangannya ke arah Gagak Mas. Ia pada saat ini segera berkata bahwa ia sangat penasaran dengan Gagak Mas berkaki tiga. Ia telah mengenali tuannya dan ia benar-benar muncul di sini. Dengan begitu maka tuan yang ia identifikasi pada saat ini pasti berada di sini. Namun tentu saja ia pasti tidak akan memberitahu siapa tuannya. Tetapi itu tidak masalah karena ia pada saat ini akan membunuh semua orang yang berada di sini. Dengan begitu maka ia tidak akan memiliki tuan lagi dan akan tunduk kepadanya dan patuh. Mereka akan mendominasi benua Dodi bersama dan selama ia mematuhi Raja Pemakan Jiwa. Bahkan tiga sosok tua bintang sembilan itu tidak akan berani. Semua orang pada saat ini menjadi semakin panik mendengar perkataan dari Raja Pemakan Jiwa. Bersamaan dengan kepanikan semua orang pada saat ini tiga aura segera turun. Semua tempat di Pilpeles pada saat ini benar-benar bergetar dan semua orang segera menatap ke arah langit. Raja Pemakan Jiwa yang duduk di kursi juga pada saat ini merasakan hal tersebut. Ia segera berkata sepertinya ada tamu yang akan datang. Bersamaan dengan itu sosok yang pertama kali muncul adalah leluhur bintang sembilan dari ras manusia. Ia menggunakan jubah putih dan pada saat ini satu tangannya membelai jenggot. Tangan yang lainnya berada di belakang dan ia segera menatap ke arah Raja Pemakan Jiwa yang terlihat tenang. Orang yang kedua muncul pada saat ini adalah leluhur dari ras iblis. Ia menggunakan jubah berwarna merah darah dengan pedang dan alis yang terlihat marah. Tampilannya terlihat agresif dan mendominasi dan pada saat ini ia memelototi ke arah Raja Pemakan Jiwa. Tak lama setelah itu orang ketiga pun segera muncul dan secara alami ini adalah leluhur dari ras monster. Dibandingkan dengan dua leluhur bintang sembilan ini, leluhur dari ras monster pada saat ini segera menarik perhatian banyak orang. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa leluhur dari ras monster ini ternyata adalah wanita muda dan cantik. Ia memiliki tubuh yang bergelombang menunjukkan dua benjolan yang sinkron dan pada saat ini ia mengangkat tangannya. Semua orang pada saat ini benar-benar terkagum-kagum melihat sosok yang baru saja muncul. Pada saat ini mungkin tidak ada yang memperhatikan gelagat dari Gui Yin dan mata Gui Yin pada saat ini terpaku padalah leluhur tua ras monster. Gui Yin pada saat ini segera bergumam dengan suara yang kecil. Ia menyebutkan nama Sin Er dan pada saat ini esmosinya jelas di luar kendali. Tubuhnya bergetar dan Gui Yin benar-benar tidak bisa menyembunyikan kegembiraan batinnya. Gui Yin lanjut bergumam bahwa ia tidak menyangka bahwa setelah seribu tahun Sin Er pada saat ini masih terlihat cantik. Sementara Gui Yin pada saat ini benar-benar tidak akan mungkin bisa dikenali lagi oleh Sin Er. Gui Yin pada saat ini benar-benar tidak akan pantas untuk mencintai Sin Er. Bersamaan dengan Gui Yin yang bergumam cukup pelan pada saat ini Zhen Zhong Fu menoleh menatap ke arah Gui Yin. Sepertinya pada saat ini Zhen Zhong Fu sudah mengetahui melihat gelagat yang ditampilkan oleh Gui Yin. Zhen Zhong Fu pun segera berkata kepada Gui Yin bahwa sangat sulit untuk berpikir tentang seberapa besar cinta yang Gui Yin miliki untuk seseorang. Menanggapi hal tersebut Gui Yin pada saat ini segera terkejut dan menoleh ke arah Zhen Zhong Fu. Sementara itu Zhen Zhong Fu pada saat ini lanjut berkata bahwa ia benar-benar kagum kepada Gui Yin. Gui Yin benar-benar telah memendam cinta selama waktu yang tak terhitung jumlahnya hingga pada akhirnya bisa bertemu kembali. Menanggapi hal tersebut Gui Yin pada saat ini tersenyum. Ia pada akhirnya segera berkata bahwa ia telah menyelesaikan 9.999 tugas untuk aliansi bayangan. Setelah genap 10.000 maka Gui Yin tidak akan lagi memiliki hubungan dengan aliansi bayangan. Ini adalah perjanjian Gui Yin dengan aliansi bayangan dan jika pada saat itu tiba, Gui Yin benar-benar akan terlepas dan pada saat itulah Gui Yin akan mengikuti Xin Er. Menanggapi hal tersebut, Zhen Zhong Fu pada saat ini segera berkata kepada Gui Yin agar ia jangan khawatir. Bahkan jika mereka mati dalam pertempuran ini, Zhen Zhong Fu tidak akan pernah mengingkari janjinya kepada Gui Yin. Mendengar hal tersebut, pada saat ini Gui Yin menatap ke arah Zhen Zhong Fu dengan penuh rasa haru. Keduanya pun saling memandang dan tersenyum sebelum akhirnya mereka kembali menoleh ke arah tiga tetua bintang 9. Setelah itu mata mereka kembali terfokus pada Raja Pemakan Jiwa yang pada saat ini masih memiliki senyum di mulutnya. Raja Pemakan Jiwa pada saat ini segera berkata bahwa ia tidak berharap mereka semua pada saat ini menjadi sedikit kurus. Mereka bertiga benar-benar menyembunyikan rahasia mereka dan orang-orang terkuat dari benua Dodi pada saat ini semuanya telah muncul. Menanggapi hal tersebut, pada saat ini tiga orang Dodi bintang 9 di benua Dodi benar-benar terdiam. Pada akhirnya leluhur tua berbaju putih menoleh untuk menatap ke arah leluhur dari Ras Monster dan mulai berbicara. Ia pada saat ini bertanya kepada leluhur Ras Monster yang bernama Yun Xin apakah ia pernah melihat orang ini sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, Yun Xin pun memalingkan muka dan sudut mulut dari Raja Pemakan Jiwa seketika bergedut mendengar sarkasme dari dirinya. Yun Xin pada saat ini berkata bahwa sosok tersebut sangat jelek dan ia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Mendengar hal tersebut, tetua berpakaian putih tersenyum kecut sebelum akhirnya berbalik dan bertanya kepada tetua berpakaian merah darah. Ia bertanya apakah kakak King pernah melihat orang ini sebelumnya. Tetua berlumuran darah itu pun tampak benar-benar santai tetapi ekspresinya pada saat ini tampak terlihat kejam. Ia mengerutkan kening dan berkata bahwa ini adalah pemakan jiwa. Ia telah mendengar sedikit bahwa orang ini adalah sampah dari klan iblis jiwa. Selain itu, sosok ini juga sepertinya tahu bahwa ia benar-benar tidak akan bisa pergi hari ini. Menanggapi hal tersebut, Raja Iblis Pemakan Jiwa pada saat ini segera tersenyum dan mulai berbicara. Dengan nada meledek, ia segera bertanya bukankah ini adalah senior King Hongfei. Dalam hal senioritas, sepertinya ia harus memanggilnya dengan sebutan tetua juga. Namun tampaknya pada saat ini iblis jiwa jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan klan iblis darah. Oleh karena itu, sepertinya pada saat ini ia tidak perlu melakukan hal tersebut. Menanggapi hal tersebut leluhur berbaju merah darah pada saat ini sedikit marah. Ia berkata bahwa Raja Iblis Jiwa pada saat ini benar-benar tidak tahu malu. Apakah pada saat ini ia tidak mengetahui jarak antara bintang sembilan dengan dirinya? Mendengar hal tersebut, Raja Pemakan Jiwa pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa ia tidak tahu dan tolong beri ia saran. Mendengar perkataan dari Raja Pemakan Jiwa yang berisi ledekan. Tetua berbaju darah pada saat ini benar-benar merasakan penghinaan dan ia segera berkata bahwa ia akan menampar Raja Pemakan Jiwa sampai mati. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini, tetua berbaju darah segera mengangkat tangannya. Seluruh ruang di Pilpeles pada saat ini benar-benar bergetar dan di udara telapak tangan raksasa berwarna darah segera terbentuk. Telapak tangan ini segera dilesatkan ke arah Raja Pemakan Jiwa yang pada saat ini terlihat tidak panik. Raja Pemakan Jiwa tidak mengelak ataupun menghindar dan ia pada saat ini benar-benar mengabaikan telapak tangan raksasa ini. Pada akhirnya ketika telapak tangan ini benar-benar mendekat, Raja Pemakan Jiwa segera menjentikan jarinya. Rantai hitam yang terhubung ke dagingnya pada saat ini segera terbang seperti makhluk hidup satu per satu. Rantai hitam ini pun segera berhantaman dengan telapak tangan raksasa berwarna darah. Rantai-rantai ini benar-benar membungkus telapak tangan raksasa berwarna darah sebelum akhirnya telapak tangan ini benar-benar diledakan. Melihat hal tersebut, tetua berbaju darah benar-benar dipenuhi keheranan. Telapak tangan berdarahnya ini benar-benar bisa dikalahkan dengan mudah oleh Raja Pemakan Jiwa. Sementara itu di sisi lain, Raja Pemakan Jiwa pada saat ini tampak masih mengejek leluhur berbaju darah. Ia segera berkata apakah senior pada saat ini benar-benar memandang rendah junior. Mendengar perkataan tersebut pada saat ini, tetua berpakaian darah benar-benar marah. Ia segera berkata karena Raja Pemakan Jiwa ingin mati, maka ia pada saat ini akan memberikan keinginannya. Setelah mengatakan hal tersebut, tetua berbaju darah kembali mengguncang lengan bajunya. Doki berwarna merah darah pada saat ini melonjak dan memadat menjadi tombak berwarna darah. Ia menatap ke arah pemakan jiwa dengan ganas dan tubuhnya pada saat ini benar-benar bergetar. Doki-nya pada saat ini berubah menjadi tombak berwarna darah yang pada saat ini dilesatkan dalam sekejap. Menanggapi hal tersebut, Raja Pemakan Jiwa kembali mencentikan jarinya lagi. Seratus rantai besi hitam pada saat ini yang berada di belakangnya semuanya seketika mengarah ke depan. Banyak suara dentang segera terjadi setelah keduanya berbenturan. Pada saat ini rantai-rantai kembali terjalin dengan tombak sebelum akhirnya tombak benar-benar diledakan dan benar-benar menghilang. Melihat kejadian yang seperti sebelumnya pada saat ini leluhur berbaju merah benar-benar terjekut. Ia bertanya-tanya terbuat dari bahan apakah rantai-rantai ini? Bahkan tombak tulang darah naga miliknya pada saat ini benar-benar tidak bisa memotongnya. Bersamaan dengan keheranannya pada saat ini tiba-tiba rantai besi hitam muncul di belakang leluhur berbaju darah. Rantai hitam ini seketika menusuk langsung dari punggung leluhur berbaju darah. Leluhur berbaju darah benar-benar terkejut karena pada saat ini rantai tersebut benar-benar menembus tubuh leluhur berbaju darah. Leluhur berbaju darah pun segera menatap tubuhnya dan pada saat ini melihat satu rantai yang menembus bajunya. Ia segera melirik ke arah raja pemakan jiwa dengan dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuh leluhur berbaju darah pada saat ini seketika bergetar. Ia segera menampar rantai besi hitam yang melewati tubuhnya dengan paksa. Ia segera menjatuhkannya dan tubuhnya pada saat ini segera terhuyung mundur ratusan meter. Ia pun segera menstabilkan tubuhnya dan pada saat ini benar-benar menyemburkan seteguk darah. Leluhur berbaju putih dan Yunshin pada saat bersamaan memandang ke arah leluhur berpakaian darah. Ekspresi mereka pada saat ini benar-benar terkejut karena mereka menyadari bahwa tubuh Doli Bintang 9 benar-benar sangatlah kuat. Tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak menyangka bahwa tubuh dari leluhur berbaju merah benar-benar bisa ditembus. Mata leluhur berbaju darah pada saat ini dipenuhi dengan kengerian dan ia menatap ke arah pemakan jiwa. Ia pada saat ini bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin karena tubuhnya setengah abadi. Terbuat dari apakah rantai besi hitam ini dan kekuatan dari pemakan jiwa ini benar-benar di luar imajinasinya. Ia pun segera menekan semua perasaannya ini dan segera menoleh ke arah dua leluhur bintang 9 Dodi. Ia segera berkata bahwa pertempuran ini akan sulit dan kali ini ia benar-benar khawatir bahwa mereka harus bergandengan tangan untuk berhadapan dengannya. Jika mereka tidak menyingkirkan orang ini maka orang ini di masa depan akan menjadi permasalahan yang serius. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kecepatan penyembuhan yang mengerikan di tubuh leluhur tua berbaju merah benar-benar terlihat. Dengan tubuh setengah abadi pada saat ini luka yang tertembus oleh rantai hitam benar-benar telah sembuh. Tampaknya luka yang terlihat serius ini benar-benar dianggap sebagai cedera ringan bagi seorang Dodi Bintang 9. Sementara itu di sisi lain pemakan jiwa pada saat ini kembali membuka mulutnya. Ia berkata apakah mereka pada saat ini benar-benar akan menjadi orang yang tidak tahu malu. Apakah mereka benar-benar ingin menggeretak seseorang dengan jumlah mereka? Di sisi lain tiga orang Dodi Bintang 9 pada saat ini menatap ke arah pemakan jiwa yang terlihat meledek dengan perkataannya. Pada akhirnya Baik Yun Sin dan tetua berbaju putih saling memandang dan menganggu. Mereka juga pada saat ini menyadari bahwa sosok pemakan jiwa ini tampaknya bukanlah sosok orang yang binasa. Leluhur berbaju putih pun segera bertanya kepada Yun Sin melalui transmisi suara. Ia bertanya apakah Yun Sin pada saat ini dapat merasakan kekuatan orang tersebut. Menanggapi hal tersebut Yun Sin pada saat ini menggelengkan kelapanya. Setelah itu tubuhnya sedikit bergetar dan telapak tangannya yang putih segera melambai. Cembuk panjang pada saat ini segera muncul di tangannya dan aura Bintang 9 seketika melonjak. Bersamaan dengan hal tersebut leluhur berbaju putih juga pada saat ini segera melonjakan kekuatan Dodi Bintang 9-nya. Pada saat ini 3 orang Dodi Bintang 9 orang terkuat di benua Dodi benar-benar akan berhadapan dengan Raja Pemakan Jiwa. Semua orang pada saat ini benar-benar menatap ke arah langit di mana keempat orang ini akan bertempur. Tentu saja pemandangan ini adalah pemandangan yang sangat langka di benua Dodi. Tidak ada satu orang pun yang pada saat ini berada di Pil Peles benar-benar pernah melihat seorang Dodi Bintang 9 bertempur. Terlebih lagi pada saat ini ada 3 orang Dodi Bintang 9 yang akan bertempur. Namun meskipun mereka semua merasa takjub tetapi pada saat ini semua orang juga merasakan kekhawatiran. Pertempuran di antara Bintang 9 Dodi bukanlah sesuatu yang binasa. Lonjakan kekuatan Bintang 9 Dodi saja pada saat ini sudah berhasil membuat beberapa orang dengan kekuatan lemah memuntahkan seteguk darah. Oleh karena itu tentu saja pertempuran di antara orang-orang ini benar-benar akan merusak area sekitar. Menyadari hal tersebut, Zhen Zhong Fu pun segera memerintahkan semua orang untuk segera mundur. Pada akhirnya semua orang pada saat ini segera mundur. Tetapi pada saat ini mereka tidak bisa mundur terlalu jauh karena mereka telah terperangkap oleh sangkar yang terbentuk dari rantai hitam. Sementara itu sosok Xiaoyan pada saat ini berdiri dan tiba-tiba sebuah suara segera datang di benaknya. Suara ini berkata bahwa Tuhan harus ikut turut campur dalam pertempuran ini. Jika tidak maka ketiga orang ini semuanya mungkin akan segera mati di tangan sosok ini. Ia dapat merasakan bahwa orang ini setidaknya berada di tahap menengah Bintang 9 Dodi. Sementara itu ketiga orang yang berhadapan dengan sosok ini hanya berada di tahap awal Bintang 9 Dodi. Bahkan jika mereka bertiga bergandengan tangan mereka mungkin bukan tandingan dari orang ini. Pada saat ini hanya Tuhan yang bisa bersaing dengan sosok tersebut. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjekut. Xiaoyan segera mengangkat kelapanya dan tatapannya pada saat ini segera menatap ke arah gagak emas. Gagak emas ini juga menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya ia segera mengalihkan pandangannya ke arah pertempuran. Pada saat ini seolah-olah ia takut kepada Raja Pemakan Jiwa. Hal itu dikarenakan gagak emas berkaki tiga ini tidak ingin pemakan jiwa pada saat ini mengetahui siapa tuannya. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini mengetahui apa maksud dari gagak emas berkaki tiga. Namun Xiaoyan masih tidak yakin dan bertanya-tanya di dalam hatinya mungkinkah apa yang disebutkan oleh Raja Pemakan Jiwa yang mengatakan mengenai tuan dari gagak emas berkaki tiga. Tuan yang dimaksud oleh gagak berkaki emas ini adalah Xiaoyan. Wajah Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan Xiaoyan bergumam di dalam hatinya bukankah ini adalah paket hadiah dari surga? Di tengah-tengah keheranan ini Xiaoyan pun segera bertanya kepada gagak emas berkaki tiga. Xiaoyan bertanya kapankah Xiaoyan menjadi tuan dari gagak emas berkaki tiga? Menanggapi hal tersebut gagak emas berkaki tiga pun segera menjawab pertanyaan Xiaoyan. Ia berkata bahwa segala sesuatu di benua Dodi ini menghormati tuan. Ia merasakan keinginan tuan dan kemauan yang kuat. Kemauan seperti ini sudah lama sekali tidak muncul di benua Dodi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan berpikir mungkinkah saat Xiaoyan menyadari tau dan saat Xiaoyan menyadari jalan apinya semua api di benua Dodi benar-benar telah mengenali Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya merasa senang di dalam hatinya tetapi Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sesuatu. Pada akhirnya Xiaoyan kembali bertanya kepada gagak emas berkaki tiga. Xiaoyan bertanya bagaimana Xiaoyan pada saat ini bisa ikut bertempur di dalam pertempuran. Xiaoyan hanyalah Dodi bintang delapan dan Xiaoyan pasti tidak akan bisa berpartisi sapi dalam pertempuran ini. Apakah gagak emas berkaki tiga pada saat ini yakin bahwa Xiaoyan benar-benar harus ikut bertempur di dalam pertempuran di antara bintang sembilan Dodi? Menanggapi hal tersebut gagak emas berkaki tiga segera berkata bahwa tuan benar-benar harus berdiri. Jika tuan tidak berdiri untuk bertempur ia khawatir orang-orang ini semua akan menjadi jiwa mati baru bagi orang ini. Jika orang ini menyerah puluhan ribu jiwa mati di sini maka itu akan menjadi ancaman yang merusak seluruh benua Dodi. Mendengar hal ini Xiaoyan pun merenung sejenak dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar belum bisa memutuskannya. Akhirnya Xiaoyan segera bertanya kepada Zanlau bagaimana Xiaoyan harus memilih. Bisakah Zanlau pada saat ini memberikan saran kepada Xiaoyan? Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini Zanlau pun masih terdiam. Pada akhirnya setelah hening sejenak suara Zanlau pun segera muncul di benar Xiaoyan. Zanlau pada saat ini berkata jika Xiaoyan memiliki kesempatan maka Xiaoyan bisa pergi ke tingkat berikutnya. Xiaoyan tidak perlu khawatir mengenai permasalahan yang mendasar. Lantai empat pagoda dapat menyelesaikan semua permasalahan Xiaoyan. Xiaoyan bisa yakin mengenai hal ini dan saat ini situasinya Xiaoyan benar-benar hanya bisa melakukan terobosan. Jika tidak maka hari ini Zanlau khawatir semua orang di sini benar-benar tidak akan bisa pergi dengan selamat. Mendengar perkataan dari Zanlau ini Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya dan matanya dipenuhi dengan semangat. Hasrat akan kekuasaan pada saat ini segera melonjak. Xiaoyan bertanya level macam apakah bintang sembilan dodi ini? Xiaoyan benar-benar masih menantikan kekuatan yang belum pernah Xiaoyan bayangkan. Xiaoyan memutuskan di dalam hatinya bahwa Xiaoyan harus ikut bertempur dan melindungi semua orang. Pada akhirnya dengan tegas Xiaoyan segera bertanya bagaimana cara Xiaoyan menerobos. Jika gagak emas berkaki tiga bergabung dengan Xiaoyan apakah hal itu cukup untuk dipromosikan menjadi dodi bintang sembilan? Mendengar pertanyaan tersebut gagak emas berkaki tiga pun segera berkata bahwa hal itu saja tidak cukup. Pada saat ini ia bisa merasakan ada api surgawi dan segel roh di samping tuan. Jika ia menambahkan semua hal ini maka itu benar-benar sudahlah cukup. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera mengingat apa yang diberikan oleh kaisar Xiaoyan. Di dalam tablet batu giyok pada saat ini masih ada beberapa segel roh. Memikirkan hal ini Xiaoyan akhirnya tidak lagi ragu-ragu dan kekuatan spiritual segera memasuki tablet batu giyok. Setelah masuk Xiaoyan segera mengelurkan tangannya dan meraih kelompok cahaya ungu. Ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah dan pada saat ini sesosok segera muncul di hadapan Xiaoyan. Sosok ini mengenakan jubah ungu dan sosok ini segera bertanya apakah sosok yang baru saja masuk adalah tuan yang kaisar minta untuk ia kenali. Mendengar pertanyaan dari sosok tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera mengangguk dan pada saat ini Xiaoyan segera merasakan sesuatu. Xiaoyan pada akhirnya segera mengelurkan tangannya dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini adalah tuannya yang baru dan ia mengajak sosok tersebut untuk bergabung dengannya. Mendengar perkataan Xiaoyan ini sosok tersebut pada saat ini terlihat ragu. Ia pun segera berkata bahwa tuan adalah umat manusia. Bukankah umat manusia hanya mampu menyerap api surgawi? Ia adalah segel spiritual dan ia berbeda dari takdirnya sebagai manusia. Oleh karena itu pada saat ini ia khawatir ia akan sulit untuk patuh kepada tuannya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum. Pada akhirnya Xiaoyan segera memanggil semua segel roh yang pada saat ini berada di dalam tubuhnya. Beberapa cahaya pada saat ini segera melonjak dari alih Xiaoyan dan segel roh pada saat ini segera berbaris di hadapan Xiaoyan. Melihat hal tersebut sosok ungu ini benar-benar terkejut menatap ke arah lima segel spiritual di kelapa Xiaoyan. Dengan penuh keterkejutan ia pun bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Ia memiliki begitu banyak segel spiritual di tubuhnya dan ini benar-benar luar binasa. Tampaknya tuan benar-benar dapat dikatakan lebih mengerikan jika dibandingkan dengan monster. Hal itu dikarenakan bahkan klan monster hanya dapat menanggung satu segel spiritual di dalam tubuhnya. Sosok ini benar-benar terkejut sebelum akhirnya ia segera menekan perasaannya. Ia pada akhirnya segera tersenyum ke arah Xiaoyan dan pada saat ini ia mengakui Xiaoyan sebagai tuannya. Setelah itu sosok tersebut pun seketika berubah menjadi singa berambut ungu dengan mata merah darah dan mulut besar yang langsung menggigit Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tersenyum ketika melihat singa ini yang berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah alih Xiaoyan. Pada akhirnya sosok Xiaoyan pada saat ini segera bersilah dan semua orang yang berada di luar juga pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang duduk. Semua orang menatap ke arah Xiaoyan yang tidak bersuara dengan penuh keheranan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tenggelam dalam penyarapan segel roh ungu. Aura di tubuh Xiaoyan perlahan-lahan meningkat dan sumber orijin kiri sekelilingnya melonjak ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini segera menyadari bahwa segel roh ini memiliki peringkat di peringkat kelima. Pada saat ini banyak informasi kembali mengalir ke kelapa Xiaoyan. Ada juga keterampilan bertarung yang dimiliki oleh segel roh ini dan Xiaoyan benar-benar sangat gembira. Xiaoyan benar-benar sangat gembira karena keterampilan bertarung ini adalah keterampilan bertarung peringkat suci. Keterampilan bertarung ini bisa meningkatkan kecepatan reaksi dan kekuatan penghancuran yang sangat meningkat. Selain itu keterampilan bertarung ini benar-benar bisa meningkatkan keterampilan bertarung lainnya dalam waktu singkat. Xiaoyan pada akhirnya terus menyerap energi dari segel roh ini dan pada saat ini aura Xiaoyan benar-benar melonjak. Memperhatikan gerakan dari Xiaoyan ini, Zhen Zhongfu, Gui Yin, Zhan Huan, dan King Haoran semuanya benar-benar terkejut. Mereka merasakan sumber orijin ki pada saat ini gelisah dan berbondong-bondong menuju ke arah Xiaoyan. Zhen Zhongfu pada saat ini memiliki ekspresi yang sulit untuk dipercaya di wajahnya. Ia benar-benar bertanya mungkinkah bocah ini akan menerobos lagi. Zhan Huan juga pada saat ini berkata dengan heran tampaknya itu memang benar. Ia dapat dengan jelas merasakan aura dari bocah ini yang sepertinya kembali meningkat. Ia bahkan belum sempat menanyakan kesempatan apa yang dimiliki bocah ini untuk menembus ke bintang ke delapan. Tetapi bocah ini pada saat ini benar-benar telah meningkatkan kekuatannya di depan hidung mereka. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di ngarai nyala api segera melesat ke langit. Sesosok berdiri di udara seperti matahari yang menyilaukan. Dengan ribuan nyala api sosok yang ternyata sosok asli dari gagak emas berkaki tiga segera melesat ke arah Pilpeles. Sementara itu pertempuran di antara tiga orang Dodi melawan Raja Pemakan Jiwa pada saat ini telah dimulai. Raja Pemakan Jiwa tidak memiliki kesengsaraan kaisar bintang sembilan karena kekuatan bintang sembilannya benar-benar diakumulasikan oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ia bukan bintang sembilan yang sebenarnya tetapi ia memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan bintang sembilan Dodi. Pada saat ini tiga orang Dodi bintang sembilan benar-benar bekerja keras untuk berhadapan dengan Raja Pemakan Jiwa. Bahkan setelah beberapa benturan pada saat ini mereka tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Ketiga orang Dodi bintang sembilan ini benar-benar menggertakan gigi mereka ketika menahan serangan dari Raja Pemakan Jiwa. Raja Pemakan Jiwa ini benar-benar menekan tiga orang Dodi bintang sembilan dari ketiga ras. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar harus menyerap tiga benda aneh yang ditinggalkan oleh kaisar Xiaoyau. Xiaoyan harus dengan cepat menyerap semua ini sebelum tubuh utama dari gagak emas berkaki tiga sampai. Menyadari hal ini Xiaoyan pun segera meningkatkan kecepatannya dan Xiaoyan mulai menyerap segel roh yang tersisa. Bersamaan dengan hal tersebut seniroh darah di dalam tubuh Xiaoyan juga pada saat ini segera meningkat. Origin Ki di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini perlahan mulai berubah dan doki putih samar-samar muncul di tubuh Xiaoyan. Apa yang baru saja muncul ini adalah Immortal Origin Ki yang lebih kuat dan murni dari Origin Ki biasa. Jika seniroh darah di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini kembali ditingkatkan maka tubuh Xiaoyan benar-benar akan memperoleh energi abadi. Dengan begitu maka kekuatan Xiaoyan benar-benar akan meningkat secara kualitatif. Xiaoyan pun terus menyerap lebih banyak Origin Ki dan pada saat ini aura Xiaoyan benar-benar telah melonjak. Xiaoyan pada saat ini samar-samar hampir menerobos ke tahap akhir bintang 8 dodi. Menyadari aura Xiaoyan ini semua orang pada saat ini benar-benar sangat terkejut. Xin Zhongfu pada saat ini benar-benar heran. Ia pada akhirnya bertanya mengapa aura anak ini tiba-tiba meningkat. Ia sudah memiliki momentum akhir bintang 8 dan dengan kecepatan ini. Hanya permasalahan waktu sebelum ia bisa menerobos ke tahap akhir bintang 8. Xiaoyan juga pada saat ini membuka mulutnya lebar-lebar karena tercengang menatap ke arah Xiaoyan yang duduk bersila. Ia bertanya bagaimana bocah ini bisa menerobos dengan begitu cepat dan hal ini benar-benar sangat sulit untuk dipercaya. Baik King Haoran maupun King Yuantian yang telah mengenali Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar merasa terjekut. Ini adalah momen pertama kalinya mereka menyaksikan dengan mata kelapa mereka sendiri proses Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya. Seorang anak lelaki yang masih muda dalam waktu sesingkat itu telah tumbuh menjadi eksistensi teratas di banua ini. Hal ini benar-benar membuat semua orang yang telah hidup cukup lama merasa tersingkir. Sementara itu pada saat ini aura dari tahap menengah bintang 8 Dodi Xiaoyan benar-benar memudar dan Xiaoyan telah menerobos ke tahap akhir bintang 8 Dodi. Ketika mereka sangat terkejut pada tahap akhir terobosan dari Xiaoyan yang menjadi bintang 8 Dodi. Apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan saat berikutnya benar-benar membuat semua orang semakin terjekut. Mereka pada saat ini bisa merasakan bahwa aura Xiaoyan pada saat ini masih belum berhenti meningkat. Ekspresi Zenzong Fu, Zan Huan, Gui Yin, King Yuantian pada saat ini benar-benar sangat tercengang. Mereka pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berkata apa ketika menatap ke arah Xiaoyan. Di benak mereka pada saat ini sosok Xiaoyan benar-benar bagaikan monster yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Orang-orang di sekitar yang berkekuatan rendah secara alami pada saat ini tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya bisa melihat beberapa orang Dodi Bintang 8 dengan ekspresi bahagia dan terkejut di mata mereka. Dengan melihat ekspresi ini saja semua orang bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu pada saat ini semua orang benar-benar menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keheranan. Terima kasih telah menonton!